Oke, bisa kita lanjutkan Sudah terekam Ya, yang pertama Untuk penjadwalan jangka pendek Kegiatan belajar 1 Disini yaitu Untuk titlenya Yaitu penentuan jumlah titik layanan Nah Disini apa sih pentingnya Untuk penentuan jumlah titik layanan Kan kita ketahui disini Yaitu Dalam sebuah proses produksi Ternyata kan disini terdapat Aliran pekerjaan Mulai dari bagaimana bahan baku itu datang Sampai di gudang Hitungan lagi Gak sulit kok hitungannya Nanti kok mbak Bisa lah Lancar kok Untuk modul awan Ya Jadi mulai bahan baku itu datang Di dalam gudang Kalau perusahaan itu memakai just in time Kemarin Ayo Dia Diminimalisir Diminimalisir Tidak terdapat gudang Tapi langsung bagaimana ke proses Yang pertama Bahan baku itu Mulai diproses Diterima Kemudian ada proses sortasi Ada proses grading Ada proses Disitu ada dalam artian Disini mulai ada Memprosesan Misal dia Membuat sari minuman Kemudian dimasukkan ke botol Kemudian ada pengepakan Pek cc jing Kemudian Disalurkan ke Konsumen Sampai transportasi Nah itu ada Alurnya Dan ada titik-titik pelayanannya Nah pada penentuan Jumlah titik ini Tentunya kan Dalam setiap titik-titik itu tadi Baik sortasi Sampai terakhir pengep jing Kan itu Ada kalanya memang Sudah terjatual Dan sudah memang Terencana Sejak awalnya Tapi kadang-kadang Juga yang namanya Apa ya Sebagus-bagusnya Sebuah rencana Dan disini kan Juga ada berbagai pihak Yang memberikan pengaruh Di dalamnya Baik itu dari mesinnya Itu sendiri Ataupun karyawan Disini yang Mengoperasikan Suatu Sistem operasi Dalam artian mesin Maupun peralatan pabrik Di dalamnya Pasti ada kendala Iya kendalanya Nah disini Kendalanya Yaitu apa Menunggu Adanya pelayanan Yang tidak selesai Misal disitu Pelayanannya Dalam artian Sortasinya Belum Optimal Belum semuanya Akhirnya Terhambat Untuk proses grading Dan akhirnya Ke belakangnya Dan tentunya ini Akan mengganggu apa Mengganggu proses Reproduksi Atau proses produksi Dan akhirnya apa Produktivitasnya Tidak berjalan Sesuai dengan Target Nah Tentunya kan hal ini Sangat Mengurangi Apa Mengurangi dari apa Benefit yang Mau dicapai oleh Perusahaan itu sendiri Atau bagaimana Pendapatan Atau Income Yang akan Diraih Nah disini Terdapat Dua macam Prinsip penyelesaian Yang dicapai Malam Mbak Ari Iya Mbak Sulastri Ada dua macam Prinsip penyelesaian Disini ada Forward Scheduling Dan Backward Scheduling Nah itu Ada contoh Gambarnya Sesuai dengan Forward Di depan Backward Di belakang Gampangnya kan kayak gitu Nah untuk secara Definitifnya Untuk prinsip Forward Scheduling Dan Backward Scheduling Untuk prinsip Forward Scheduling Disini Yaitu Menyusun Penjatualan Apabila Telah terdapat Rencana kerja Dengan Sesegera mungkin Misalnya Disini kan Kalau ditontohkan Ada Dua Pekerjaan Yang harus Dikerjakan Maka Dia harus Segera Mempekerjakan Satu Yang dikerjakan Setelah itu Baru dikerjakan Pekerjaan Yang dua Dalam artian Dia harus Menkerjakan Yang pertama Baru yang Kedua Gitu Urutannya Kemudian Kalau yang Prinsip Backward Scheduling Apabila Mempunyai Rencana Kerja Maka Yang pertama Kali Dilihat Adalah Kapan Pekerjaan Itu Harus Diselesaikan Jadi Melihat Waktunya Misal Ada Pekerjaan Kayak Tadi Yang Contoh Forward Scheduling Ada Pekerjaan Satu Dan Pekerjaan Dua Maka Yang Dilihat Berapa Lama Pekerjaan Yang Mereka Hitung Lamanya Itu Berapa Misal Untuk Pekerjaan Satu Sepuluh Hari Pekerjaan Dua Lima Hari Lima Hari Itu Dia akan Selesaikan Walaupun Pada Awalnya Sebelum Dia Menerima Pekerjaan Satu Atau Dua Dia Menjanjikan Ke Konsumen Selama Empat Puluh Hari Jadi Lima Belas Hari Dua Puluh Lima Hari Di Awal Dia Apa Santai Santai Dalam Artian Dia Mengerjakan Pekerjaannya Lainnya Mungkin Dia Punya Orderan Yang Lainnya Dan Baru Di Lima Belas Hari Yang Terakhir Dia Akan Mengerjakan Pesanan Yang Konsumen Itu Nah Untuk Lebih Gampang Disini Ada Contoh Untuk Santai Sebenarnya Bukan Santai Dalam Artian Untuk Melakukan Orderan Yang Lainnya Atau Dia Bisa Saja Itu Untuk Kegiatan Dua Santai Atau Kegiatan Mungkin Kalau Tidak Ada Order Dia Bisa Meluangkan Untuk Waktu Yang Lainnya Nah Gitu Makasih Banyak Ini Ada Yang Hadir Hadir Laki Mbak Ari Mbak Ari Baru Gabung Ini Mbak Ari Mbak Mbak Iru Mbak G Mas Mbak Ari Hadir Jadi Sepuluh Orang Sekarang Nah Ini Ada Contohnya Oh Mbak Juweryah Ayah Yang Baru Gabung Mau Absen Dulu Bersuara Duru Mbak Juweryah Nah Ada Sebelas Sekarang Nah Ini Ada Contohnya Untuk Penerapan Forward Scheduling Dan Backward Scheduling Saya Mencontohkan Disitu Ada Perusahaan Jati Dan Perusahaan Sengon Artinya Perusahaan Ini Bergerak Pada Pembuatan Produk Furniture Atau Perusahaan Manufaktur Ya Perusahaan Menghasilkan Barang Bukan Menghasilkan Jasa Atau Non Manufaktur Jadi Perusahaan Manufaktur Nah Disini Kedua Perusahaan Itu Baik Perusahaan Jati Atau Sengon Memerima Orderan Yaitu Satus Meja Makan Dan Delapan Set Kursi Dengan Prosesnya Dari Kedua Perusahaan Itu Menjanjikan Ke Konsumen Untuk Membuatan Meja Makan Memerlukan Waktu 15 Hari Sedangkan Untuk 8 Set Kursi 25 Hari 25 Hari Ya Nah Kedua Perusahaan Itu Menjanjikan Ke Konsumen Atau Kepada Pelanggannya Selama 50 Hari Ya Ketua Sama Ini Disini Jadi Untuk Perusahaan Jati Disini Dia Menggunakan Prinsipnya Forward Scheduling Nah Yang Tadi Dia Mengerjakan Pekerjaan Yang Satu Baru Yang Mengerjakan Pekerjaan Yang Kedua Jadi Dia Mengerjakan Untuk Meja Makannya Dulu Yaitu Selama 15 Hari Jadi 15 Hari Pertama Dari 50 Hari Dia Gunakan Untuk Membuat Meja Makan Baru Kemudian Setelah Jadi Dalam 15 Hari Kan Dalam Artinya Dua Minggu Lebih Satu Hari Baru Kemudian Dia Mengerjakan 8 Set Kursi Ya Meja Makan Ya Mbak Sulah Baru Kemudian Dia Mengerjakan 8 Set Kursi Selama 25 Hari Atau Menginjak Hari Ke 16 Sampai Menuju Ke Hari Ke 40 Jadi Disini Total Dia Menghabiskan 40 Hari Dan Ternyata Sisa 10 Hari Apa Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Jati Selama 10 Hari Tersisa Ini Nah Tentunya Hal Ini Bisa Digunakan Untuk Mengerjakan Orderan Yang Lainnya Ataupun Untuk Kedua Order Ini Meja Makan Sama 8 Set Misal Disitu Ada Perbaikan Mungkin Cat Ternyata Mengelupas Atau Disini Ada Yang Kurang Bagus Apa Ya Kurang Halus Apanya Itu Apa Ya Dalam artian Kursinya Atau Mejanya Atau Kurang Warnanya Kurang Seragam Atau Seperti Itu Bisa Dikerjakan 10 Hari Terakhir Dalam 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 Artian Disini Benar Optimal Agar Apa Dia Menjaga Konsumen Sesuai Dengan Pesanannya Dia Dan Sesuai Dengan Harapan Dia Sehingga Konsumen Atau Pelanggan Itu Puas Kualitasnya Mbak Ari Widyati Widyawati Ya Kualitasnya Nah Gitu Jadi 10 Hari Terakhir Benar Benar Dioptimalkan Memang Untuk Finishing Atau Memang Kalau Sudah Dia Yakin 40 Hari Itu Memang Sudah Bagus Dan Dia Kemudian Menyimpannya Setelah Benar-benar 50 Harinya Dia Berikan Ke Pelanggan Itu Sendiri Itu Untuk Prinsip Forward Scheduling Nah Berbeda Dengan Perusahaan Sengon Dia Menggunakan Prinsip Backward Scheduling Kita Ingat Tadi Untuk Definitif Disini Melihat Waktunya Jadi Disini Perusahaan Sengon Menjanjikan Juga 50 Hari Dan Berarti Disini 50 Hari Dia Mengerjakan Apa Meja Makannya Dulu 15 Hari Jadi 50 Hari Dikurangi Dikurangi 15 Hari Bentar 15 Hari 15 Hari Sama Dengan 35 Hari 35 Hari Yang Tersisa Kemudian Dia Mengerjakan Apa 8 Set Kursi 25 Hari Jadi 35 Hari Dikurangi 25 Hari Jadinya Ada 10 Hari Nah 10 Hari Ini Ini Di Awal Ditaruh Di Awal Jadi 10 Hari Awal 7 Hari Atau 1 Minggu Lebih 3 Hari Dia Tidak Akan Mengerjakan Apapun Baru Dia Akan Mengerjakan Pada Hari Ke 11 Itu Prinsipnya For Backward Scheduling Jadi Untuk 10 Hari Yang Awal Dia Bisa Disini Bisa Mengerjakan Orderan Yang Lainnya Atau Dia Bisa Bersantai Dahulu Atau Seperti Apa Terserah Bagaimana Kebijakan Dari Perusahaan Sengon Itu Sendiri Jadi Dia Akan Baru Mengerjakan Pesanan Atau Order Untuk Meja Makan Ya Tidak Melakukan Aktivitas Untuk Proses Produksi Tidak Akan Melakukan Proses Produksi Untuk Meja Makan Dan 8 Sat Kursi Sebelum Menginjak Hari Ke Berapa Ke 11 Atau Satu Minggu Lebih 4 Hari Itu Ya Mbak Ari Yudhawati Oke Ya Paham Ya Disini Ya Untuk Forward Scheduling Sama Bedwalk Scheduling Oke Ada Yang Ditanyakan Sekarang Ada Yang Berpendapat Yang Ini Paham Oke Lanjut Lanjut Ya Nah Ini Terlihat Jumlah Titik Pelayanan Coba Itu Dibuka Dipada Halaman 7 Ada Halaman 6 6 Dan 7 Nah Penentuan Jumlah Titik Pelayanan Kan Disini Memang Harus Benar Benar Optimal Jadi Dalam Artian Jangan Sampai Disitu Akhirnya Membani Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Itu Disamping Disatu Target Ada Dia Untuk Mencapai Suatu Keuntungan Tentu Tapi Disatu Sisi Ada Suatu Pengeluaran Yang Harus Disini Benar Benar Terencana Dengan Matang Nah Disini Untuk Contoh Untuk Jumlah Titik Pelayanan Disini Dicontohkan Yaitu Terdapat Sebuah Perusahaan Memiliki Atau Mempunyai Beberapa Sekretaris Yang Dalam hal Ini Untuk Mengurusi Administrasi Nah Disini Kan Penting Sekali Untuk Dokumentasi Ataupun Berbagai Macam Surat Menyurat Atau Dalam Dokumen Dokumen Penting Ya Disini Kan Penting Sekali Untuk Entah Itu Nantinya Untuk Dicopy Atau Untuk Diprint Out Dan Sebagainya Mbak Sulastri Lumayan Yang mana Mbak Yang Yang Sebelumnya Ada Yang Ditanyakan Mbak Sulastri Atau Yang Mulai Yang Ini Yang Jumlah Titik Pelayanan Ini Baru Mulai Dibilang Nanti Hitungan Iya Mbak Nanti Hitungannya Nanti Kita Pelan Pelan Sekarang Kita Beranjak Yang Paling Dasar Dulu Yang Paling Basic Dulu Nah Ada Jumlah Titik Pelayanannya Nanti Ada Channel Ada Tahapan Atau Channel Terus Kemudian Ada Jalur Ganda Tahap Dan Jalur Ini Nanti Yang Menjadi Menjadi Dasar Nah Untuk Sekarang Kita Pelajari Dulu Jumlah Titik Pelayanan Kita Andaikan Tadi Sebuah Perusahaan Ada Beberapa Sekretaris Yang Disini Mengurusi Segala Macam Administrasi Dan Disediakan Untuk Memberikan Kemudahan Ada Dua Unit Mesin Fotokopi Penggunaan Mesin Fotokopi Sangat Efektif Dalam Artian Tiap Jamnya Kan Disini Perusahaan Beroperasi Selama Satu Harinya Dapat Dikatakan Delapan Jam Jadi Delapan Jam Itu Full Sangat Efektif Digunakan Tanpa Henti Nah Disini Namun Terima Terima kasih.